Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak seharusnya saya di sini. Saya harus tetap berada di samping Kinan walaupun dia usir saya. Saya bantu jelasin ke Kinan semuanya. Saya bantu jelasin ke dianya. Dan kamu dapat tahu ke saya, apa permasalahannya? Saya harus bisa selesain semua ini sendiri. Saya nggak boleh jadi pengecut seperti ini. Dharma nggak boleh wakilin saya. Ya, harus saya bicara semuanya sendiri. Kapanpun kamu perlu, saya bakal selalu ada buat kamu. Gimana kalau feeling aku benar? Gimana kalau Radhi cinta sama Mbak Kinan? Makasih ya, kamu udah datang. Harusnya kamu nggak usah repot-repot datang. Maafin aku ya. Aku nggak ngabarin kamu. Nggak ngerepotin sama sekali kok. Dit. Aku boleh tanya sesuatu lagi sama kamu nggak? Boleh. Kamu mau tanya apa? Kayaknya kamu deket banget ya sama Mbak Kinan. Ya namanya juga keluarga. Kamu yakin? Cuma nganggep Mbak Kinan itu keluarga kamu. Maksud kamu gimana? Kamu nggak punya perasaan lebih sama Mbak Kinan. Atau kamu nggak diem-diem cinta sama Mbak Kinan kan? Aku pikir Ramanda udah benar-benar berubah dan mau memperbaiki kesalahannya. Tapi kenapa dia sampai tega fitnah Tuhan Muda? Kenapa dia tega hancurin hubungan Tuhan Muda dan Kinan? Apa selama ini dia belum ikhlasin Tuhan Muda? Atau dia masih menyimpan dendam? Bi. Kamu dengar dulu penjelasan aku. Ini emang HP aku. Tapi beberapa hari yang lalu, tas aku dijamre. Tapi anehnya dia cuma ngambil HP aku aja. Jadi kalau kamu mau curiga, curiga sama orang yang udah ngambil HP aku. Karena aku yakin banget aku nggak ada hubungannya sama ini semua. Tapi Amanda bilang bukan dia palako niya. Apa umuangan niya benar kalau hapi niya itu hilang? Tapi kalau bukan dia palako niya, kanapa hapi Amanda ada di sana? Tuhan Muda. Tuhan Muda. Tuhan Muda mana? Saya harus ke rumah sakit Fit. Saya harus berada di samping nyakinan. Tapi sebelum itu, saya harus kantor polisi. Kantor polisi kenapa Tuhan Muda? Saya akan penjarakan Amanda. Kok kamu nanyainya gitu sih? Ya, aku cuma nanya aja. Ya barangkali kamu punya perasaan lebih gitu ke Mbak Kinan. Aku nggak ngerti. Kok kamu punya pikiran kayak gitu? Aku tuh cuma nanya aja. Soalnya tuh kamu tuh khawatir banget sama Mbak Kinan. Apalagi cara natap dia tuh beda banget. Beda gimana? Kayak orang jatuh cinta. Ini sih bener. Tadi Dinda lihat saya pegang tangan Kinan. Kamu tuh salah paham. Aku cuma khawatir sama calon keponakan aku. Lagipula kan Kinan itu ada ipar aku. Ya mana mungkin lah aku cinta sama dia. Buat aku, cuma kamu satu-satunya wanita yang aku cintai. Kamu masih meragukan cinta aku? Bukan kayak gitu maksud aku. Jadi... Dinda, kamu itu udah nyelamatkan nyawa aku. Aku beruntung bisa kenal sama kamu. Setelah sekian lama, kamu masih meragukan cinta aku. Dinda, aku cuma cinta sama kamu. Gak ada wanita lain. Tolong tak tolong jangan gegabah. Kita harus mastiin dulu kalau Amanda yang bener-bener melakukan itu. Kamu bilang apa, gegabah? Hah? Setelah apa yang dia lakuin, kamu bilang jangan gegabah? Dia jebak saya, fitnah saya, dan bikin saya malu di depan semua orang, Fit. Dan yang paling parahnya, dia bikin kini nanti salah paham sama saya. Sekarang kamu bisa bilang, jangan gegabah. Iya, Tuhan muda, tapi, tapi HP-nya Amanda kan hilang. Jangan-jangan ada orang yang memang mau sengaja jebak dia, ya. Kita harus pastiin dulu, Tuhan muda. Buka pikiran kamu. Buka mata kamu. Mau sampai kapan kamu terus-terusan dibawahin sama si Amanda? Hidupnya dia itu udah penuh dengan kebohongan. Masih bisa percaya sama orang seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!